Podcast Sia, Podcast Kesehatan Soman Indonesia Saat ini saya juga sudah kedatangan tamu istimewa hari ini Mitra Sehat ya Kita akan berbincang-bincang santai pada hari ini Yang pertama tamu spesial saya yaitu Bapak Yamin Lahai Beliau adalah Direktur dari PT Harvest Gorontalo Indonesia Dan beliau pun juga selaku produsen dari Herbal Soman Apa kabar Pak Yamin? Alhamdulillah baik Mbak Nana Alhamdulillah ya Pak ya Dan di samping saya nih ya Mitra Sehat adalah seorang Mitra Sehat Yang sudah merasakan kasiat dari Soman Yaitu beliau adalah Brigadir Jenderal Polisi Purna Wirawan Bapak Ishak Robinson Apa kabar Pak Ishak? Luar biasa Mantap ya Pak ya? Mantap Oke dan perlu diketahui juga nih Mitra Sehat Kita juga sudah melakukan swab ya sebelum kita berbincang hari ini Jadi kita bisa buka masker Pak Biar lebih santai Transparan Bener banget Biar lebih santai ngobrolnya Karena walau gimana pun kita tetap harus melakukan yang namanya protokol kesehatan Bener ya Pak ya? Paling kalau kita lihat berita sekarang nih Semakin meninggi nih ya Tingkat dari kasus-kasus Omikron itu sendiri nih Mitra Sehat Tapi selain kita bicara soal Omikron ya Selain kita bicara soal yang namanya vaksin Terus juga pandemi pasti juga berhubungan yang namanya soal produk kesehatan Salah satunya ya herbal Soman ini nih Mitra Sehat Yang memang kita ingin bicarakan langsung nantinya dengan Pak Yamin Tapi sebelum kita ke Pak Yamin Tidak kalah penting saya juga pengen tanya langsung nih Sama seseorang yang sudah merasakan kasus dari Soman Benar Pak Ishak sudah merasakan kasusnya? Wah sudah sangat luar biasa Mantap Mungkin Pak Ishak juga bisa ceritain ke Mitra Sehat Awal mulanya Pak Ishak nih Tau Soman Terus kemudian sampai akhirnya mencoba itu seperti apa? Jadi mulanya saya itu diberikan oleh teman Dikasih suruh coba Waktu tahun 2014 Waktu itu saya belum pensiun Beliau bilang coba ini Ini produk yang bagus Saya sih awalnya ya ragu-ragu Tapi ya karena dibilang ini produk herbal Tidak ada efek Jadi saya coba aja Saya diberikan waktu itu dua botol Tapi setelah saya konsumsi Di badan itu rasanya enak Dan badan rasanya fit Setelah itu saya cari sendiri Dan saya beli Dan saya sudah konsumsi ini Sudah 8 tahun Mulai tahun 2014 sampai sekarang Dan yang saya rasakan Badan saya fit Saya bisa sekarang itu Lebih sehat daripada waktu saya diners di kepolisian Tapi kalau sebelum itu Pak Ishak Ada mungkin ada background sakit apa gitu Pak? Kondisi kesehatannya bagaimana? Kalau sebelumnya itu Saya setiap tahun itu langganan memang Sering Kalau sudah ber-ber-ber itu Desember ke sana itu Mesti sering batuk sampai berkepanjangan Setelah konsumsi ini Ya puji syukur Ya sudah tidak ada Sampai sudah 8 tahun inilah Terus waktu Bapak konsumsi herbal soman Bapak tahu Itu waktu pertama kali Bapak coba Berapa tetes tulsisnya? Ya memang dibilangnya 5 tetes tapi saya kasih 10 tetes Memang pagi dengan malam saja Pagi sebelum makan Dan malam setelah mau tidur Saya konsumsi rutin Dan memang hasilnya terasa sekali Jadi saya sekarang ini bisa nyetir dari Surabaya ke Jakarta sendiri Wow mantap Ya tanpa ada pendamping Sendiri Dan memang saya rasakan ini kasihannya Dan dulu saya Kalau membaca handphone itu Mata saya itu harus pakai kacamata Sekarang tidak perlu kacamata Jadi sudah sangat jelas Jelas gitu ya Pak ya Jadi gak tahu ini efek dari soman Yang mungkin bisa menurunkan kadar gula darah Sehingga bisa saya membaca dengan bagus dan jelas Tapi memang Paisak pun juga punya kondisi yang gula darahnya tinggi atau gimana? Ya selama ini sih saya gak pernah cek Tapi setelah minum soman konsumsi selama 8 tahun ini Badan terasa lebih sehat daripada waktu di kepolisian dulu Oke oke Apalagi kalau bisa dilihat ya mitra saya sekarang ini Paisak terlihat fit ya Maksudnya dengan Bapak saat ini usainya berapa Pak? Saya sekarang sudah 64 Wow 64 tahun Sudah 6 tahun pensiun Nyetir sendiri Jakarta Nyetir sendiri dari Surabaya ke Jakarta Dan Jakarta ke Surabaya lagi Wow bolak-balik Iya bolak-balik Jadi itu Oke dan mungkin untuk pola hidup Bapak pun juga memang sebenarnya sehat juga ya Pak ya Ya memang dulu kan kita Waktu masih dinas kan tidak teratur ya Setelah purna ini ya tidur itu sudah jam 9 itu sudah terasa Mau tidur dan bangun jam 5 pagi itu sudah seger Nah benar banget ini dia nih yang memang sering juga ditanyakan sama mitra sehat kita juga ya Pak Yamin ya Kenapa kalau konsumsi herbal soman ini kok kayaknya tuh lebih nyengat tidurnya Benar ya Pak ya Iya Lebih nyaman kayaknya lebih apa ya badan juga lebih enak gitu kayaknya dibuat tidur Ini ada apa sih sebenarnya dalam herbal soman ini Pak? Apakah mungkin ada kandungan-kandungan yang memang bisa ibaratnya membuat kita tuh jadi enjoy gitu tidur itu seperti apa? Iya jadi memang kalau kita lihat proses terjadinya tidur itu adalah satu serangkaian mekanisme tubuh Yang sedemikian rupa sampai dia kemudian sampai pada tidur fase tidur itu Nah karena serangkaian mekanisme tubuh pada dasarnya ini kita bicara dikit tentang tidur ini sangat menarik sebenarnya Tidur itu adalah suatu mekanisme yang ditempuh oleh tubuh suatu bentuk bagaimana tubuh memulihkan kondisi-kondisi yang sudah Menurut tubuh sendiri itu sudah mulai pada level yang harus dia diistirahatkan Kondisi nyenyak gitu ya Pak Kondisi dia harus teristirahatkan aktivitasnya Nah katakanlah kalau mungkin mesin mobil seandainya mesin mobil itu dipakai terus maka dia akan ada pada satu temperatur Yang dimana temperatur itu akan membahayakan si mesin itu tadi Mesin yang canggih dia punya indikator ketika panas sampai pada tahap ini Maka dia akan ada sensor yang secara otomatis akan mematikan mesin itu sehingga mesin itu tidak akan berputar Sehingga tidak punya kemungkinan akan overhead Nah itu mesin yang canggih mempunyai indikator seperti ini Nah tubuh itu memiliki indikator itu Ketika kita sudah mulai capek maka sinyal-sinyal oksigen ke otak itu sudah mulai menurun Karena suplai oksigen ke otak itu sudah mulai menurun maka mulai timbul perasaan ngantuk Dari perasaan ngantuk maka akan ada secara teoritis fase-fase tidur itu Nah fase-fase tidur sempurna yang kalau ada istilah kodokteran itu ada fase remnya Nah fase tidur sempurna ini ketika didapati oleh seseorang Proses fase-fasenya yang didapati Lama atau tidaknya itu tidak mempengaruhi kualitas tidur Yang mempengaruhi kualitas tidur itu adalah tercapainya fase ini Maka kadang orang mengatakan saya terkadang tidur 2 menit 5 menit begitu bangun serasa segar Karena fase ini dijalani Iya dijalani Didapatkan Ada justru orang begitu lama tidur begitu bangun Kayaknya justru lebih capek lebih Pegel-pegel gitu ya Pak ya Nah karena ada fase-fase yang tidur Kenapa fase-fase ini bisa tercapai? Itu bisa tercapai kalau kondisi tubuh kita fit Nah makanya kenapa sampai korelasinya dengan soman ketika kita minum soman Walaupun kita memiliki aktivitas yang sangat tinggi pada saat itu Sebelum tidur seperti tadi Pak Ishak membiasakan diri untuk konsumsi soman sebelum tidur Maka soman memulihkan semua sistem-sistem yang ada di tubuh Memberikan nutrisi-nutrisi bagi sel yang sudah mau Sudah kelelahan beraktivitas Sehingga pada saat memasuki fase tidur tadi Pak Ishak mendapatkan serangkaian fase tidur yang sempurna Sehingga begitu bangun tidak terasa lagi Karena kalau kita sudah kecapekan Kemudian kita tertidur, kita bangun itu masih ada bawaan capek Benar-benar Tapi waktu pas Pak Ishak mencoba herbal soman Sebenarnya niatnya ini gak ingin mengobati salah satu penyakit gitu ya Pak Di dalam tubuh Pak Ishak atau gimana? Emang untuk kesehatan saja? Ya memang awalnya sih untuk kesehatan saja Makanya saya konsumsi terus Tapi efeknya sangat luar biasa kita rasakan Ya semua-semuanya ya terasa enak Sampai-sampai ya maaf kata ini Kita sebagai laki-laki Kalau dibilang tidak ada efek samping Tapi efek kedepannya ada Pak Ishak Oh iya, iya, iya Gimana ni? Benar-benar Terasa ini sebagai seorang laki-laki itu Efek kedepannya ada pada saat kita bangun itu Ya betul Terasa ini? Terasa, sangat terasa Dan bukan cuma Pak Ishak yang sampai merasakan ya Semua laki-laki yang mengkonsumsi Saya jamin pasti Ya itu termasuk saya juga Karena memang serangkaian aktivitas sel kita ini Yang diberi nutrisi oleh somana itu tadi Karena somana ini adalah Sebetulnya 39 macam tanaman Yang dicerna di luar tubuh kita Menjadi senyawa-senyawa yang sederhana Senyawa sederhana ini tidak butuh lagi pencernaan Dia langsung diserap oleh tubuh Kemudian memberikan nutrisi pada sel Ketika sel itu mendapatkan nutrisi yang sempurna Maka dia akan menjadi sehat Nah, tubuh terdiri dari sel Ketika sel ini sehat Maka tubuh secara keseluruhan sel Oke, berarti secara langsung Metabolisme tubuhnya diperbaiki Betul Oh, oke, baik-baik Karena banyak juga ya Pak Ia Mitra sehat kita nih yang Ngomong kok Iya, salah satunya sama ya Pak Ia Ada cerita lucu juga Jadi mengobati Dia pengen gula darahnya turun Terus kemudian Maaf, memang sudah impotensi Pagi-pagi bingung Kok tiba-tiba ada yang Guru bergerak Iya, ada yang bergerak Gurunya ke kuriu Nah, itu dia Tadinya mau mengatasi sih Gula darahnya ini Supaya turun Tapi justru memang Seperti mungkin apakah herbal soman Dia bekerja secara keseluruhan gitu ya Pak ya Sistemik Gitu ya Jadi memang bisa mengatasi Memang ini ada yang kurang di dalam tubuh Jadi dia atasi gitu Betul Jadi Kalau diabetes itu kan Namanya Induknya dari segala Penyakit emagresik ya istilahnya Jadi begitu Diabetes orang Orang itu Kena gula darah Jadi darahnya Gulanya jadi tinggi di darah Akhirnya darah yang membawa oksigen ke sel Yang tadinya dia membawa oksigen Tapi karena darahnya justru itu banyak gula Maka yang disampaikan ke sel tersebut Hanya gula Oke Lama kelamaan Selnya kan puyeng juga Ini saya butuh oksigen kok dikasih gula Akhirnya lama kelamaan sel itu mati Lemas Nah Kalau dia sampai pada sistem pembuluh darah Maka pembuluh darahnya pun akan rusak Nah kalau sampai pada pembuluh darah balik Yang kecil Kapiler Itu tersumbat Itu bisa menyumbat Nah kalau itu tersumbat Berarti suplai oksigen ke sel sarap Ke jaringan tersebut mati Makanya Di diabetes itu Bisa jadi buta Bisa jadi impoten Karena kerusakan pembuluh darah Di tingkat kapilir yang kecil Yang menyebabkan Tersumbatnya peredaran darah ke organ tersebut Dan organ tersebut menjadi tidak berfungsi Oh oke Nah ketika dikasih soman Soman Dia pertama menurunkan kadar gula darah Iya Kadar gula darah Ketika kadar gula darah turun Berarti darah Yang tadinya membawa gula Begitu kadar gula darahnya turun Berarti bergantian Dia akan membawa oksigen Nah oksigen ini adalah salah satu komponen yang paling penting Dalam kehidupan sel itu sendiri Perbaikan sel Sehingga ketika gula darah menurun Sel darah banyak membawa oksigen Oksigen itu disalurkan ke jaringan Jaringan itu tumbuh kembali Oke Nah yang tadinya Tidak beraktifitas Akhirnya kemudian bisa jadi beraktifitas kembali Berarti memperlancarkan peredaran darah Salah satunya memperlancarkan peredaran darah Makanya dari itu ada yang bergerak gitu ya Pak Bergerak kalau pagi Nah berarti ini memang bukti nyata banget nih metra sehatnya Terus banyak juga yang bilang gini juga nih Pak Apakah memang herbalsoman ini sebagai Apa namanya Obat kuat Ada yang bilang seperti itu juga gitu ya Tapi kalau dikatakan seperti itu Memang bukti nyatanya memang kayak gitu ya Pak ya Nah jadi sebetulnya Tidak bergeraknya Tidak bisa tidurnya Itu sebenarnya simptom Gejala Oke Gejala akibat dari Ada sesuatu yang tidak normal di dalam sel tubuh kita Sehingga kalau sel tubuh kita itu Kita normalkan ya Kualitas tidur kita jadi bagus Kita tidak gampang capek Capek-capek Tapi recovery-nya cepat Kemudian yang Tidak bergerak Bisa jadi bergerak Itu karena Pada dasarnya itu tadi Nah soman bekerja di situ Soman memberikan Nutrisi bagi sel Sehingga menyehatkan sel itu sendiri Oke berarti memang semuanya ini Intinya adalah bagaimana secara herbalsoman Memperbaiki sel-sel atau jaringan yang rusak ya Pak ya Oke selain memang Pak Ishak tadi juga cerita Bisa pepe nih pulang pergi ya Surabaya Jakarta Jakarta-Surabaya Ada lagi gak Pak yang memang menarik Mungkin keluarga juga konsumsi juga herbal soman Ya seluruh keluarga sekarang sudah konsumsi Dan memang keluarga saya juga merasakan sangat bagus Dampak dari kesehatannya Dan mungkin juga ada satu lagi Pak Yamin Dulu waktu saya dinas itu kan Kalau buka sepatu itu kan sering pecah-pecah ya Kulit-kulit di sepatu itu Mungkin karena terlalu lamanya pakai sepatu Tapi setelah mengkonsumsi soman ini Mulus dia Dan sekali lagi ini bukan Kesaksian pertama Sudah banyak juga yang memberikan kesaksian seperti itu Itu maksudnya jadi tidak pecah-pecah lagi Tidak pecah-pecah lagi Dulu kan retak-retak gitu ya Karena mungkin terlalu lama kita ini Dan juga di selah-selah Jari-jari itu kan kayak gatel-gatel gitu Sekarang sudah Berarti itu diperbaiki jaringan yang rusaknya? Diperbaiki Jadi itu kerak itu kan adalah jaringan-jaringan yang mati Biasanya disitu ada protein-protein dari kolagen Nah Di kita ini Dari ekstrak-ekstrak yang kita campur Itu ada protein-protein penyusun kolagen Walaupun kolagen itu dari hewannya Tapi dari Urayan dari peptida dari kolagen itu Asam aminonya ada yang ada disini Sehingga itu bisa Bisa untuk meregina Bukan cuma kulit yang Apa ya Retak-retak Retak tadi Untuk wajah pun Kalau orang-orang yang sering mengkonsumsi soman itu Kelihatan kenceng aja Jadi Lihat aja Pak Berarti keriput-keriput gak ada Ini masih Harusnya kalau saya melihat postur beliau masih aktif ini Iya, iya, iya Oke karena kan memang Apalagi kalau wanita gitu ya Pak Ya butuh yang namanya anti-aging gitu Kalau tadi kita juga sempat ngebahas nih ya Di segmen yang lalu Bisa ngatasin jerawat Berarti untuk anti-aging dioleskan juga bisa ya Bisa Jadi makanya sebenarnya ini kan ada formula yang saya katakan Di pertemuan sebelumnya Bahwa kita punya 21 formula Salah satu formula diantaranya adalah Untuk kosmetik Oke Jadi dia bisa digunakan secara di luar Kenapa Pak Nana ya Kalau untuk Unik ya Kalau untuk yang dari kosmetik untuk luar Untuk pemakaian luar Ada satu persyaratan Bahwa senyawa itu harus dalam bentuk Nano partikel Oke Artinya kecil ya Partikelnya sangat kecil Ya Hampir nano lah Jadi Supaya apa? Sarannya apa? Agar supaya itu diserap oleh kulit Masuk ke dalam Oh iya Iya Jadi kalau dia tidak sampai ke situ Maka dia hanya di bagian permukaan Tapi kalau soman itu dia ada perbaikan dari dalam Karena di bawah jaringan kulit ini ada kolagen Nah kolagen ini sifatnya akan Dia akan rusak Dia akan menua Dan dia akan mati Dia butuh regenerasi Ya buktinya Semakin berumur orang Semakin bisa jadi keriput Itu karena Bener-bener Faktor ya kolagen Estrogen Juga hormon-hormonal yang mengaruhi Nah soman itu bisa menggantikan Bisa mensubstitusi itu Secara dari luar Kenapa? Karena partikelnya sangat kecil Dia terlarut Iya Jadi asam aminonya sudah asam amino Asam amino yang sederhana Nah beda ceritanya Kalau kita menggunakan pemutih Pemutih Misalnya Pemutih kan vitamin C Pemutih alami ya Pak Oh oke Katakanlah dari bangkuang Sebenarnya Yang menjadikan nampak putih itu Bukan kulitnya yang berubah menjadi putih Tetapi justru Sifat dasar dari bangkuang Yang mengandung pati warna putih Itu melapisi permukaan Ini yang ada di dalam Makanya siang nampak putih Begitu cuci muka Malamnya sudah kembali lagi Jadi biasanya Atau mungkin memang Kalau sekarang ya Pak Ya kan lagi musim banget Yang namanya Spray gitu ya Pak Ya karena sekarang ini Ada beberapa Kosmetik juga Skincare-skincare tuh Apa namanya Ada yang Untuk muka Tapi di spray Terus ada krim malam Dan lain sebagainya Mungkin herbal soman bisa juga kali Pak ya Betul Dibuat untuk spray Betul Jadi kami punya spray Jadi awalnya spray itu Dipakai untuk luka Tapi teman-teman yang di pabrik Justru menggunakan untuk Wajah mereka Jadi itu memang ada Kesegaran Jadi memang Nampak cerahnya Nampak freshnya Oke baik Tapi ini menarik juga nih ya Mitra Sehat ya Saya juga penasaran banget Ini kalau Tadi dari tadi Pak Yamin juga cerita Ini herbal soman dibuat Dari 39 bahan alam Terus juga Mungkin nanti juga akan ada Aplikasi yang lebih menarik lagi Spray gitu ya Pak Itu idenya dari mana Pak? Kok bisa sampai sehebat itu Bikin soman 39 bahan alam gitu ya Terus pastinya kan harus ada Riset-riset yang memang dilakukan Betul Jadi Mbak Nana kami Saya tidak sendiri ya Di dalam produksi ini Kami Di pabrik kami itu Kurang lebih ada Sembilan apotekar Yang mengawal produk ini Kemudian ada Para Sarjana-sarjana kimia Para orang-orang biologi Oke Nah ini Kita berkolaborasi Terus Mereset-mereset Untuk Menghasilkan produk-produk Yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Jadi Memang di HGI itu Karena memang Pabriknya sudah Standar CPTB Kemudian Kualitas manajemen Sistemnya sudah ISO Maka memang Inovasi yang berkesinambungan itu Menjadi suatu kewajiban Kalau enggak memang kita Bisa tertinggal Nah Dan itu Saya punya tim Saya sendiri Tidak terlalu lagi Masuk ke dalam Sudah tim kami yang bergerak Karena kalau dilihat sekarang Inovasi dari produk kesehatan Terus juga Kosmetik Dan kecantikan lain Itu inovasinya cepat banget ya Pak ya Betul Betul Pak Kalau kita tidak bergerak juga Ya bisa ketinggalan gitu Bisa ketinggalan gitu Dan menurut saya Herbal Soman ini pun juga Jadi inovasi yang baru juga Untuk dari Dari jenis jamu ya Pak ya Betul Jadi Kalau saya katakan Sama teman-teman di marketing Kita tidak punya Kompetitor Kalau kita punya kompetitor Mungkin kompetitor Dalam bentuk Bentuk sediaannya Artinya Orang klaim Herbal TTS Herbal TTS Tapi Kompetitor dalam sisi Komposisi Kemudian Metodologi Teknologinya Teknologi Metodologi produksi Teknologi produksi Itu saya kira Belum ada yang seperti Yang kami lakukan Ini memang Ya kita Jalan sendiri Oke baik Jadi memang penting banget Mitra Set Kalau kita memilih Yang namanya Produk kesehatan Kita jangan asal pilih Sebenarnya ya Pak ya Kita jangan cuman melihat Dari segi Oh ini kayaknya bisa Nyembuhin penyakit saya nih Tapi kita harus Tahu lebih dalam lagi ya Dari mulai Kualitasnya Terus juga Pabriknya Kita juga harus jelas Oke kalau Pak Ishak sendiri Sebagai Pak Ishak Mencoba Herbal Soman Sebagai konsumen Waktu Bapak mencoba Herbal Soman Bapak dikasih Sebenarnya Bapak udah yakin Belum Biasanya kan kita Sebagai orang biasa Minum nih Soman Mungkin dalam hati kan Duh apa ini Produk apa Tanggapan Bapak Pertama kali gimana waktu itu Ya memang Waktu dikasih Saya juga Masih ragu-ragu sih Ini produk apa Yang ini Manfaatnya apa Tapi Teman saya bilang Bagus itu Coba aja Tidak ada efek sampingnya Itu dari Herbal Katanya kan Dari rempah-rempah Buah dan sayur Itu untuk Menambah Inilah Gisi Daya tahan tubuh Untuk memperbaiki Ya udah Karena Saya lihat Saya coba Tidak ada rasa Tapi setelah mencoba Botol Dua botol Memang terasa Di badan Beda Sangat-sangat Berarti di satu botol pun Bapak udah ngerasain Wah ini kayaknya Badan saya udah lebih fit Dari sebelumnya Asal kita minum Secara rutin Mau satu hari Tiga kali Atau pagi Malam saja Itu secara rutin Akan terasa Setelah satu botol itu Di badan kita Mungkin Sudah terasa Oke baik Dan memang mungkin Kalau untuk kita bicara Seperti kayak dosis Mungkin ya Pak Yamin Itu Kita Lihat dari kondisi tubuh Kita sendiri Maksudnya setiap orang kan Berbeda-beda nih Kondisi tubuhnya Mungkin kalau Pak Ishak Satu botol Udah ngerasain nih Manfaatnya Kalau untuk Di kebanyakan orang Itu biasanya Tanggapannya seperti apa? Iya Jadi rata-rata Sampai Waktu Sebelumnya Tiga empat Tahun kemarin Ada dari Tim marketing Mengatakan Saya pingin Pak Yamin saya pingin Buat Satu Challenge ya Satu minggu Konsumsi Soman Tidak ada perubahan Saya bayar uang Apa? Bayar cash Bayar cash lagi Oke mantap Terus hasilnya gimana Pak? Saya tanya waktu itu Sama Teman-teman yang Mengawaki Marketing Yakin sekali Pak? Iya memang Karena semuanya Oke Justru mohon maaf ya Justru rata-rata Kalau laki-laki Yang mengatakan Itu satu minggu Sudah banyak Yang bergerak-gerak Jadi Kalau malam ya Justru karena itu Sampai dia mengatakan Saya berani Bisa enggak? Saya bilang Regulasi enggak membolehkan itu Pak Karena regulasi untuk Regulasi obat ini kan berbeda Pak Jangan Pak Akhirnya enggak jadi Padahal waktu itu Teman-teman dari marketing Sudah sangat Bede Akan bayar Kalau misalkan Dalam waktu satu minggu Tidak ada perubahan Kenapa demikian? Karena itu tadi Kita ini Mbak Nana Merasa Sehat terus Kita Kita merasa ada masalah Di tubuh kita itu Kalau sudah ada simptom Seperti sudah flu Baru kita mengatakan Aduh Gue sakit nih Batuk Wah ini Gue enggak sehat lagi nih Tapi Terkadang orang tidak merat Mengetahui bahwa Sesungguhnya Walaupun belum ada gejala Sesungguhnya Tubuhnya itu Sudah mulai sakit Kenapa? Karena di jalan kita Ada paparan radikal bebas Kita di Berteman Apa namanya Kita tinggal di lingkungan Fabrik Kita terpapar dengan Matahari Kita Pola makan kita Enggak bagus Nah semuanya itu Sesuatu yang mempengaruhi Mempercepat kematian dari sel Semuanya itu Padahal kita tahu bahwa Devinisi sehat itu Sesungguhnya adalah Pada hakikatnya adalah Sehat itu Sel lah yang sehat Kenapa? Karena tubuh kita ini Terdiri dari sel Tersusun dari sel Nah ketika sel sudah terpapar Dengan berbagai macam Faktor yang menyebabkan Dia mempercepat kematian Sudah gitu Untuk meregenerasi Dia gak dapat Asupan Asupan nutrisi yang cukup Nah akhirnya Memang belum ada gejala Tapi sesungguhnya Dia udah sakit Oke Ya Makanya Ketika Dia dikonsumsi Tubuh diberikan soman Yang merupakan Notabene di dalam ini Adalah nutrisi sel Yang sederhana Yang mampu langsung Memberikan efek Nutrisi terhadap sel Maka Dia gak punya simptom Dia gak flu Orang tersebut Gak flu Orang tersebut Gak batuk Tetapi begitu main Orang tersebut Gak bilang Saya Terasa ini Lebih fit Kok yang seperti ini Muncul Yang seperti ini terasa Berarti sebetulnya Kemarin dia tuh Sudah mau sakit Berarti si herbal soman Justru memang Memperbaiki si sel-sel Yang memang sudah lama rusak Betul Kemudian Kalau tadi Pak Yamin Jelaskan Ada yang namanya Regenerasi sel Kemudian sampai akhirnya Memperbaiki si Keseluruhan Metabolisme tubuh itu sendiri Gitu ya Pak Nah Kalau Dari herbal soman Sendiri ini Kalau tadi Pak Yamin Mengatakan kita gak ada Kompetitor gitu ya Pak Berarti sebenarnya Sudah sangat spesial Dibandingkan dengan produk-produk Yang lain itu Yang sejenisnya Betul Jadi ini sangat spesial Sangat spesial Kita coba ya Dari teman-teman Coba meriset Tanpa kita menyebut Merek ya Yang kita coba Kumpulkan Klaim-klaim jamu tetes Yang sejenis Dari sisi Sediaan ya Bentuknya Kita coba Kita coba Setelah kita coba Oh ini masih ada Bau ini Ini masih ada Ini Ini masih PH nya masih Di sekitaran Sini Kalau saya sudah sampai pada sini Saya sudah Saya bisa memastikan Bahwa proses Si A Si B Ini baru 35% Prosesnya kami Ini baru sekitar 45% Ada di aroma yang seperti ini Ini produk kami masih sekian Ini harus ada sentuhan-sentuhan Wow berarti benar-benar Sudah sempurna Jadi ini adalah Suatu sediaan Yang prosesnya Endingnya Sudah finish produk Sudah gak ada lagi Sentuhan-sentuhan Untuk merubah Makanya Mbak Nana Kenapa 39 rempah Dari rempah Buah dan sayur Yang kita campur Kita proses Tanpa bahan pengawet Ini Sudah jadi awet Dia tidak rusak Maksudnya dia tidak rusak Kenapa Yang gak ada lagi Yang akan diurai oleh bakteri Karena semua sudah terurai Oke Katakanlah ini Mengandung apel Katakanlah ini Mengandung Apa Nenas Tapi kok Baunya Sama sekali Gak ada lagi Bau nenas Gak ada bau apel Demikian juga rasanya Kenapa Itu menandakan bahwa Struktur kimianya Senyawa kimianya Itu sudah terurai Menjadi senyawa-senyawa kimianya Oke Jadi sudah gak ada lagi Proses selanjutnya Ini adalah Finish Finish produk Tadi ya Oke oke Baik Berarti sekarang Pak Ishak Udah semakin Wah percaya banget tuh Sama herbal soman Sudah Jadi tanpa soman Kita sudah Kayaknya Loyo Loyo ya Pak ya Berarti sekarang tetap rutin ya Pak ya Kalau disumsi herbal soman Rutin Tiap hari Berarti Dari Kalau 10 tetes 3 kali sehari Berarti udah dosis Yang memang benar-benar Baku banget Pak Atau sebenarnya Kita bisa lebihkan sendiri Kita bisa lebih Kalau bagi Mungkin Mungkin Pak Ishak Ya yang sudah lama Konsumsi soman Ya Itu sudah gak hitungan lagi Jadi Semprotkan Iya jadi tinggal Cret Kalau tetes kan Tek Tek Gitu kan Ini langsung Cret Jadi Aman kita Untuk Oke Nah Pak Ini saya juga dengar kan Herbal soman ini Kalau ini kan kemasan yang 15 mili Ini katanya ada yang 8 mili Kenapa sampai akhirnya Buat yang kemasan 8 mili Pak Iya Dari Itu karena Hasil survei Banyak konsumen kita Yang Katanya Soman ini mahal Yang ke-210 Makanya Minta dibuatkan Untuk yang 8 mili Tapi sebetulnya Kalau kita diskusi Lebih lanjut lagi Soman yang ditinjau Dari sisi Farmakoekonomi Bahwa Obat Yang murah Tapi Daya Menyembuhkannya Satu bulan Itu belum tentu murah Dibandingkan Obat mahal Tapi menyembuhkannya Misalnya Cuma 10 hari Oh iya Kenapa Dia mahal Tapi di hari ke-11 Dia bisa Berproduktif lagi Bisa menghasilkan lagi Tapi Ini minum yang murah Tapi satu bulan Dia gak bisa kerja apa-apa Jadi sebetulnya Yang mana yang mahal Jadinya Yang kedua Soman ini bisa jadi mahal Karena Soman ini Diproduksi selama 6 bulan 6-7 bulan Kita produksi Dari awal olah Sampai di Finish product End productnya itu End process Itu kurang lebih 6 bulan Maka 6 bulan itu Satu kali 24 jam Kali satu minggu Kali satu bulan Kali 12 bulan Itu Maaf Kali 6 bulan ya 6 bulan Itu baru Nah Bisa dibayangkan Benar Ini Kwas yang dikeluarkan Jadi Sebetulnya Bahannya Itu jauh lebih murah Dibandingkan dengan Teknologi yang kita terapkan Bioteknologi tadi ya Pak ya Sehingga Kosnya Harganya jadi mahal Jadinya Itu dalam tanda kutip ya Ya Baik Tapi kalau memang Khasiatnya sama manfaatnya Kita bisa rasain ya Ini Pak Ishak Udah ada buktinya Ini Mitra Aset Khasiatnya juga luar biasa Sebenarnya dengan harga segitu pun Cukup terjangkau ya Pak Ya Salah satu contoh Mungkin Pak Ishak Sempat Ya Ada di Solo Ada di Solo Seorang Hansip Itu Sampai sudah Nggak kerja Kurang lebih 6 bulan di rumah Kenapa? Karena kakinya sudah membusuk Nggak bisa lagi pakai sepatu Hansip itu Satu ketika diberikan oleh teman-teman Diberikan oleh teman Awalnya diberikan Tapi ada perubahan Maka dia ngumpulin duit Jadi recehan beli Beli Soman Beli Soman Akhirnya kaki yang harusnya Mau diamputasi Itu dalam kurung Waktu 4 bulan Itu dia datang pada saat kami Seminar Dia datang pakai sepatu Hansip Sambil nangis dia katakan Saya sudah 6 bulan ini Nggak pernah pakai ini Ini saya sudah bisa aktif lagi Ini konsumsi Soman Benar-benar Saksi nyata Ya benar Jadi Secara Farmakoekonomi Harga ini sangat murah Oke Benar banget Apalagi kalau ada yang Kemasan 8 mili Ini sebenarnya Jadi lebih praktis juga Ya Pak ya Bisa dibawa kemana-mana juga Mitra sehat Harganya juga pastinya Lebih ekonomis Mitra sehat Lebih terjangkau juga Mungkin kita bisa Sama-sama coba Herbal Soman Kita bisa tunjukin juga Ini ke Mitra sehat Kalau kita konsumsi Herbal Soman Kita mungkin coba Tetesin 10 tetes ya Pak ya Oke Nah Ini kalau kita tetesin Gini pun Kelihatannya kita Nggak kayak minum apa-apa Sebenarnya ya Pak ya Bening Kita coba Pak Bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Nggak ada rasanya ya Pak ya Iya Dan juga Nggak Nggak berbau Nggak berbau Padahal sebenarnya Kalau dilihat Kalau tadi kita tetesin Kan ada Sedikit-sedikit Warna-warna kecoklatan Cuman Nggak berbau Sama pas diminum Minum Terasa di lidah pun Nggak Nggak ada ya Pak ya Bisa sampai Sesemurna itu Karena memang Dia sudah terurai semua Oh oke Sudah terurai sempurna Baik Jadi buat mitra sehat nih Yang mungkin saat ini Mitra sehat Belum mencoba herbal Soman Mungkin masih ragu-ragu Ya Pak Mungkin ya wajar ya Seperti Pak Ishak Awalnya ragu-ragu Tapi setelah mencoba Kemudian merasakan Nah merasakan Kasiat dari Soman Jadi butuh ya Pak Saat ini ya Sama herbal Soman Kalau tanpa Soman Kayaknya sudah Ada yang hilang Ada yang kurang Ada yang kurang Berarti udah cinta mati Kayaknya sama Soman Karena udah ada Terasa yang hilang Begitu bangun pagi Yang dicari pertama ini Langsung Dan mau tidur Langsung Ini Jadi memang itu Sudah protap Oke 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 Baik Oke mitra sehat Buat Anda pun Yang ingin mendapatkan Herbal Soman Saat ini Anda bisa Mendapatkan herbal Soman Di marketplace Kesayangan Anda Jadi Anda bisa langsung Search aja Soman Indonesia Official Store Anda klik Beli Lalu Anda tinggal Tunggu di rumah Dan sampai deh Produknya Jadi udah serba praktis Ya Pak Dan pastinya Herbal Soman Bisa menjadi Investasi Kesehatan kita juga Maitra sehat Jadi jangan lupa Untuk konsumsi Herbal Soman 10 tetes 3 kali sehari Dan kita undur diri dulu Terima kasih Pak Yamin Dan juga Pak Ishak Dan sampai jumpa lagi Mitra Sehat Di tema-tema kita Yang menarik berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Podcast Podcast Kesehatan Soman Indonesia